Halo semuanya, selamat datang kembali di show. Terima kasih banyak untuk menonton di Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah bagian kedua dari konversasi saya dengan Glenn Denti Kando. Chef muda yang tidak punya idealisme sama sekali. Dia adalah restoran dan bar owner di Gulf Island Peak namanya Gala Cafe. Dan di episode ini kita akan ngobrolin tentang bedanya tamu-tamu di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara. Kalian pasti semua sudah tahu banyak banget restoran yang biasa mainnya di Jakarta Selatan buka tempat yang keren-keren itu mulai coba buka tempat-tempat kecil di Peak di Jakarta Utara. Jadi di episode ini kita akan ngomongin bedanya tamunya, challenges apa aja yang mereka akan hadapi di kedepannya dan juga strateginya. Pokoknya kita ngomongin semuanya di sini. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube Channel. follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Dan if you like our content, please like the video, click the bell icon, and help spread the words to your friends. Without further ado, please welcome Glenn Denti Kando. Enjoy the show. Itu lucu sih sebenernya. Jadi itu gue jalanin. Namanya restorannya, sorry gue belum mention. Gala Cafe. Gala Cafe. Ada cafe-nya belakangnya cafe. Cafe. Quote unquote cafe. Jadi pertama kali itu gue mau bikin, gue jalanin private dining. Gue udah setahun jalanin private dining. Abis itu gue mau buka tempat sendiri. Karena sebelumnya gue di rumah gue, private dining. Jadi tamu datang ke rumah gue itu lumayan akur. Tapi gue datang ke rumah tamu, susah deh pokoknya bawa barangnya segala macem kan. How do you manage tamu ke rumah lu? Gue private dining. As in many of us. Yang lulus sekolah, keluar negeri. Tapi mungkin gak mau kerja di sini, mau buka restoran kan private dining. Tapi gak di rumah bro. Gue banyak ditolak, gue banyak ditolak. Pasti nanya, dimana? Di rumah saya sendiri. Dia kayak, oh oke. Abis itu gak bakal dibalas lagi. Cuman kayak beberapa kayak, penasaran juga kan. Jadi gue kosongin rumah gue. Jadi cuman gue doang. Rumah lu senais apa emang ini? Gak, gak, gak. Gak senais itulah. Cuman ada meja makan lah, ada dapur gitu. Kayak ginilah. Ada meja makan, ada dapur. Abis itu lama-lama awkward. Gue kayak, jadi gue coba cari di pick. Pas waktu itu gue file-in baru pertama kali buka. Jadi masih sepi. Ya why pick? Ren juga gak mahal. Di pick. Karena rumah gue deket situ. Dan di selatan, pas gue cek, rennya mahal banget. Buat gue bikin private dining. Tadi kan gue cuma bikin private dining doang. Oke. Nah gue mau sewa lantai dua. Lantai satunya gue sewain ke orang lain. Lantai tiga, jadiin kantor. Lantai empat, dapur gede. Tadi gue mau bikin catering. Nah, partner gue yang sekarang di Gala Cafe, dia pas ngeliat lantai satu, dia bilang, kita bikin cafe aja di bawah. Soalnya space-nya lumayan gede. Terus, partner gue ada yang satu, itu lagi booming-boomingnya coffee shop. Coffee shop lagi baru buka. Terus, pas di Gov Island itu, dulu awal-awal itu marketnya orang olahraga pagi. Olahraga pagi sama olahraga sore. Peda, jogging. nyarinya coffee shop, minum kopi. Nah, pas bikin itu yaudah deh, yaudah bikin coffee shop. Gue lebih, gue pas di saat itu, itu gue fokus ke private dining gue. Jadi gue ngerjain itu. Terus, jadi partner gue kasih kayak, ini konsepnya kita mau coffee shop gini-gini ya. Gue kayak, oh yaudah iya. Yaudah iya. Iya men, gue kemarin ke tempat lo, gak ada coffee shop-coffee shop ya bro. Sebulan pertama kita kayak coffee shop. Tempat lo itu restaurant and bar. Iya. Sebulan pertama kita kayak coffee shop. Dua bulan kemudian, pas gue udah mulai bisa manage dua-duanya, gue bilang ke partner gue, kita kalau keep doing coffee shop, we gonna die. In the next year. Kayak satu tahun, abis itu kita, BAP belum tentu, penjualan juga cuma segitu-segitu doang. Karena it's coffee shop. Cuma jual kopi sama snack. Di jaman PPKM. Jaman PPKM. PSBB awal itu. Oke, lo buka ke partner? Tahun lalu. Tahun lalu November. Oke. Iya, itu udah mau setahun. Iya. Itu kan lagi PSBB, yang lumayan semua orang gak keluar kan. Cuman olahraga doang. Hanya itu waktu itu, pas ngomong coffee shop, ya gue, gue iya-iya aja. Nah, pas dua bulan, lumayan booming tiba-tiba Gov Island. Rame banget disitu. Macet banget kan. Kemarin kesana kan macet banget, kayak gak bisa gerak disana. Oh my God. Gak ada corona disitu. Iya, gak ada corona. Apa corona? Tetap kita protokol, kita selalu-selalu protokol. Kita nanya surat vaksin segala macem. Nah, pas dua bulan jalan, gue, get a staff meeting. Jadi gue nanya ke head bar gue, manager gue, gimana market disini. Walaupun gue setiap hari disana, gue ngecek market juga. Terus gue ngecek, yaudah, kita lupain sama logo kita. Gak apa-apa itu logo ada di depan. Logo lu biji kopi. Logo kopi, biji kopi gue itu. Baru kita rombak. Bar gue tadi gak kayak gitu. Bar gue yang panjang itu, tadinya showcase roti. Itu showcase roti. Wah, coffee shop banget. Roti end up being waste every week. Iya, lu dipik gak emang roti? Iya kan? Jadi gue tutup, gue rombak, gue jadiin bar. Gue jadiin bar. Soalnya gue depen banget bar. Gue depen minum. Jadi gue jadiin itu kayak, a bar concept, a lot of snacks, a lot of like comfort food, buat ngobrol, a lot of promo, event-event, live music lah, segala macem gitu-gitu. Yang ngebangun culture itu, jadinya, that's peak. That's peak. Iya, that's peak. Itu peak. Itu market peak. Lu kalau gak restoran yang authentic. Iya. Ya, autentic. Restoran keluarga. Iya, restoran keluarga. Dan makanannya pun, lu satu. Iya. Di peak lo. Gitu. Kalau gak ya bar. Iya, kalau gak bar. Bar buat anak mudanya, restoran buat keluarga, that's peak kan. Dan karena gue gak idealis. Iya. Kita jujur-jujurannya, kalau FNB restoran, drinks make more money than food. Of course. Drinks kayak bisa 70%, makanan 30%. Terus cost juga lebih tinggi makanan, dibanding minuman. Jauh. Iya kan? Iya. Kayak kita jual Leciti lah. Leciti kan, everyone favorit Leciti. Sebulan berapa Leciti? Sebulan Leciti gue bisa 200 porsi. 200 porsi. 200 gelas Leciti. Nah, awal-awal gue ngerubah coffee shop, jadi kayak ke bar, itu pas 2 bulan di tengah-tengah itu, gue jadi kayak, jadi gue sengaja, pas di bulan itu tuh lumayan sepi, karena tamu mulai bingung. Pas masuk ke sana, coffee shop. Ya ada transisi. Jam 5, gue matiin kopi. Jam 5 sore itu kopi gak ada. Jadi tamu datang ke sana, nanya, saya mau kopi dong. Kok kopinya udah abis? Lo ini coffee shop kok gak ada kopinya? Oh bukan Bu, kita bukan coffee shop. Itu logo aja kenapa biji kopi? Itu bukan biji kopi Bu, itu cuma logo aja, itu gambar orang senyum. IG kita ganti namanya jadi gala cafe. Terus lama-lama, market yang kita mau, datang akhirnya. Yang kayak datang ke sana, ya mau minumnya bir, cocktail, buka botol, minumnya mocktail. Terus gue training ulan, karyawan gue itu belum lama. Gue trending ulang lagi. Karena waktu dulu itu, leciti gue lebih banyak lagi. Leciti gue itu bisa 300-400 gelas sebulan. Gue mau ganti culture-nya, lo datang ke tempat gue, jangan minum leciti. Lo minum minuman gue yang lain, harga gak beda jauh gue bikin, cuma beda 5 ribu, sampai 10 ribu. Tapi lo cobain minuman yang lain, jangan leciti. Cocktail. Cocktail. Mocktail. Oke. Jadi mirip-mirip. Tapi tetap gue selipin kayak ada, leci little Tokyo. Biasanya kayak leciti, cuma pakai kayak, sirup grenadine, soda, gitu-gitulah. Itu tetap jadi best seller. Sesuatu yang ada leci, di pick itu laku. Mocktail, leci, laku. Cocktail, leci martini, laku banget. Walaupun leci martini udah dari zaman dulu. Iya ada apa ya, Indo sama leci. Ada apa dengan leci gue gak tau. Kalau di Indo, bikin restoran, gak punya leci sama peach tea, itu kayaknya aneh deh. Betul, tapi ada apa ya? Mayoritas leci itu can. Iya. Gue baru tau dari gue podcast nih, leci itu ada di Indo. Farmnya, tapi cuma satu, di Bali, payangan. Dan leci itu musiman. Iya. Iya kan? Which is, leci itu ya lu can. Tapi popular banget ini leci. Iya. Terus saking gue gak idealis ya, pas gue bikin restoran. A lot of big cafe, yang mau jual harga lumayan mahal, itu mereka pake premium stuff, premium syrup. Blah, 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 blah. Leci tea is leci tea. It's a leci syrup. With tea. Why you need to make it expensive. Bener kan? Ingrediennya. Karena semua, menurut gue pas gue cobain syrup-syrup, semua sama aja, rasanya leci juga. Leci manis udah. Jadinya gue, bisa cut cost lumayan banyak, dari leci tea segala macem. Gue bikin banyak minuman. Sekarang, culture di restoran gue, gue bikin bener-bener, jadi kayak, server gue semua pake kaos. Belakanya cuma turisan kru. Namanya dulunya pake apa? Dulu pake kemeja. Oke. Kayak coffee shop. Bartendernya, eh barista, bukan bartender ya. Dulu barista. Barista. Barista gue, sampai pertama keluar, gara-gara dia bilang, Pak, sorry, saya gak bisa pulang malem, saya gak suka pulang malem. Biasanya kerja di coffee shop. Pagi sampe sore. Kalo pulang malem, badan sakit katanya. Yaudah gue bilang, yaudah gak apa-apa. Saya cari yang baru deh, sorry. Kalo lu gak cocok tempat gue, gak apa-apa. Ya. What you gotta do. Business, ya kan. Gue panggil bartender. Terus akhirnya ada barista, yang mau belajar juga jadi bartender, segala macem. Sekarang, gue bikin satu shift, gue gak buka pagi. Awalnya partner gue, maksa gue buka pagi lagi. Gue bilang, nama lu cafe, you still put cafe in your room. Iya. Lalu gue bilang kayak, doesn't make money in the morning. Orang cuma olahraga, nyari kopi, take away, terus udah selesai. Iya, peak siang itu mati lah ya. Iya, peak siang mati. Sekarang masih panas. Soalnya kan kalo, di selatan kenapa siang rame, weekday rame, karena situ kantoran semua. Iya, gak gitu rame juga siang bro. Lebih rame dibanding peak. Mungkin. Peak rumahan. Peak mati. Kalo siang tuh mati. Jam 11 sampe jam 1 itu kosong. Orang larinya, kalo makan siang, masih campur. Kalo pagi. Iya, that makes sense. Kenapa bar? Bar yang rame di peaknya. Kalo pagi, yang rame tempat bakmi. Of course. Chinese. Iya. dia makan, dia bangun pagi, makan bakmi, makan nasi tim. Gak mungkin dia bangun pagi, salmon stick enak kali ya. Gak mungkin. Gak mungkin karena orang peak bangun pagi kayak, aku mau avokado toast. Aku mau avokado toast. Kalo gak, big breakfast. poch egg on the top. Holling this sauce. I want egg benedic, bla bla bla. Waktu itu temen gue banyak yang bilang, lu kenapa gak bikin brunch restaurant Aiden, soalnya di Kanada, lu pernah kerja di tempat lu ada brunchnya. Oke, ya gue bisa bikin brunch, tapi siapa yang mau makan? gue tanya balik ke temen gue, lu mau makan avokado toast on top with poch egg? Lu mau makan egg benedic? Lu mau makan big breakfast? Gak sih, gue nyari bakmi. Ya lu ngapain sudah gue buka kayak gitu, orang ada yang mau makan. How do you, how do you erase that idealistic stuff, man? Karena ini kan kayak reality check, orang yang denger kayak, orang yang denger episode ini, bahwa kayak, ini reality check banget. Emang di Indo, this the situation. Iya. Gitu kan, lu gak bisa buka seven course building, gitu. Nah itu untungnya juga, gue pulang dari Kanada, gue gak langsung mau buka restoran, gue kerja dulu. Gue kerja di cooperate, satu cooperate di Indo. Gue jadi opening team, disitu. Oke. Itu gue baru balik di Kanada. Gue belum pernah kerja di Indo. Wah ada culture shock gak? Ada dong, culture shocknya lumayan parah. Gue di Kanada gak tau yang namanya MSG itu apa. It's a French restaurant. We don't use MSG. We use stock. With stock, ayam lah, apa segala macem, sapi. Di Indo pas gue nyampe, gue operate gede. Gue masak pasta. Gue udah melin. Gue masak, menu belum keluar, cuman ownernya mau cobain test food Aglio Olionya. Aglio Olio, all the best seller in Indonesia. Iya. Aglio olio sambal mata bukan? Enggak, Aglio olio pake brown, Tiger brown. Premium. Premium, ya kan. Ditanya, gue di ujung, kalian, lu bisa bikin Aglio Olio gak? Gue bilang bisa. Oh iya coba bikin deh satu, gue cobain. Oh yaudah. Gue bikin konflik garlic, masak, masukin chili flakes, sedikit pasta water, masukin pastanya, aduk-aduk, abis itu masak udang. Gue serve, gue cuma pake garam sama lada. Masih makan. Enggak ada rasanya. Lu bikin pake apa, Glenn? Kok tawar ya? Kok cuma asin doang? Kok kayak? Ya, salt pepper. Iya. Oh, lu gak bisa bikin begini seperti itu, bro. Ini di Indonesia. Iya, exactly. Biar gue tunjukin bagaimana. Gue bilang, oh yaudah, coba dong tunjukin. Bikin. A lot of msg, a lot of kenor. Chicken kenor. Chicken kenor. Abis gue makan, gue kayak, enak sih. Oh, berarti di Indo, semua pake ini. Of course. Of course. Karena tamu bisa komplain, steaknya kurang gurih. Salmon steak kurang gurih. Kita bilang, panseer salmon, tamu bisa komplain, ke ikan goreng. Jadi itu, temen gue waktu itu, disitu ada yang bikin steak, dibumbuin pake beef kenor. Dimasak. Tamu bilang, this is amazing steak. Ya, of course. Beef kenor. Ya, of course. Bikin apa segala macem, masukin kenornya banyak banget deh. Disitu gue kayak mulai bingung. Terus gue pertama kali kerja di cooperate, tim gede, gue di Kanada tim kecil, cuma 4 orang, 5 orang. Disini gue 22 orang. Itu di dapur rame banget deh. Kayak di pizza ada 2 orang, disini ada 2 orang. Rame banget deh. Rame banget. Sampai gue agak bingung, gue mesti ngapain. Gue masak pasta. Gue mau ambil pasta, biasa gue ambil pasta sendiri, ke dalam chiller. Ini gue diambilin pastanya. Gue mau ambil chili flex, chili flexnya yang diambilin. Jadi kayak, gue ada asisten di belakang gue yang buat ngambilin barang-barang, kalau enggak, dia yang masak. Gue yang ngambilin barang-barang, gue jadinya ikutan dia. Kitchen itu rame. Iya. Iya, kalau disana kan kitchen mostly understaffed. Iya, dan kita. Lu 100 seating paling berlima. Iya, kita bikin, kalau di luar. Kita kerja kayak 2 station, 3 station, 1 orang. Kalau disini 1 station, 3 orang. Iya. Kalau kita disana, 1 orang, 3 station. Jadi gue mulai bingung. Gue mulai bosen setiap hari, kok gue cuma masak pasta ya? Terus, gue ngapain ya? Akhirnya, gue kerja 1 bulan, kok mulai boring ya, gue kerja disini. Kanada koknya gue enggak boring-boring amat. Pas disitu, akhirnya gue 2 bulan, gue keluar. Gue keluar karena gue berantem. Berantem juga, gue berantem sama sous chefnya. Kenapa nih? Sous chef corporate lah. Dia, lokal, lokal. Di pasar biasa bule nih. Kalau corporate, head chef sama X-nya bule. Ini sous chef ya. Lokal. Lokal. Kenapa doi? Gue enggak tahu kenapa ya. Gue enggak mau nuduh atau apa segala macem. Pokoknya, semua hal gue disalahin. Kayak, Glenn, lu enggak bisa bikin pasta kayak gini, ini salah. Menurut orang pasta, yang ada di station gue, dia udah kerja di corporate itu, 7 tahun, di station pasta, dia ngeliat pasta gue fine-fine aja. Enggak salahnya apa? Dia bilang kurang rapi. Oke. Dia bilang ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya, gue isengin. Bu, saya lagi sibuk. Tolong bikin dong. Pasta, kita habis nih. Lagi sibuk banget. Dia bikin pasta. Dateng pastanya ke gue. Udah ya, Glenn. Gue kayak pas ngeliat, anjing, ini apaan? Trimingan pasta sampingnya, yang lancip-lancip. Yang bentuknya gitu-gitu tau kan. Orang pasta gue sebenarnya kayak, ini siapa yang bikin? Gilek banget. Gue kayak, tuh yang bikin. Terus gue kayak, bu, ini dimasukin, pake. Gue kan ikutin aja kan. Ini dipake nih. Dia kayak, oh iya sayang kalau dibuang. Oke. Pake. Terus, waktu itu owner dateng mau, pesen Angelotti. What? Angelotti pasta, yang kayak ravioli. Oke. Jadi kayak, staff pasta. Dia dengan pedenya dateng, kalian biar saya aja yang bikin. Oke. Iya bro, boss. Su chef ya kan. Boss dateng. Dia kayak, Glenn biar saya aja yang bikin. Silahkan, gue bilang silahkan. Gue duduk di samping, gue ngeliatin. Dia bikin, makanan keluar, dia, easy Glenn. Kayak gini kamu bikinnya. Oke, oke. Gue udah liat tuh, itu dia squeeze lemon, half of lemon, for six pieces of Angelotti. It's a lot of lemon. It's sour. Iya. Dikirim keluar, sampai meja. Dua menit kemudian, bosnya dateng, bawa piringnya ke dapur. Taruh. Terus siapa yang bikin? Yang bikin gak bisa bikin. Asam banget. Terus? Gue di station pasta. Apa? Su chef gue depan. Dan yang sangat gampangnya, nengoknya ke gue. Aji. Gue kayak, oh yaudah gue disalahin ya kan. Asin. Terus, abis itu gue bilang ke head chef gue dong, yang bikin bukan gue, yang bikin dia. Terus, gak dipermasalahin lagi apa segala macem. Sampai dipermasalahin tuh apa? Kayak hal-hal kecil lah. Terus akhirnya gue bilang, ke head corporate chef. Oh enggak. Berapa minggu kemudian, dia WA gue malam. Len, kamu cari kerjaan baru ya. Saya gak mau perpanjang kamu. Gue bilang, oh good then. I will going out tomorrow. Lo ada kertasnya gak? Gue tanda tangannya besok. Enggak target lah bro. Ya resmi. Kalau itu target. Gue besoknya dateng, su chef gue belum dateng, gue ngobrol sama chef gue, gue bilang ya gue keluar ya hari ini ya. Gue disuruh keluar. Gue gak diperpanjang lagi. Gue tinggal cabut. Su chef gue dateng, jadi gimana kalian? Gue bilang, yaudah ada suratnya gak sekarang? Ada surat sekarang, gue tanda tangan, gue cabut. Biar nama gue gak jelek. Karena lo mau keluarin gue, ya gue tanda tangan surat. Biar resmi kan? Bukan gue langsung bail out, cabut. Operate chef dateng. Tahan gue. Kalian lo mau keluar gini, 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 gini. Jangan keluar lah, kita pindahin aja ke restoran yang sini. Iya kan? Si su chefnya pertama bilang, iya saya gak mau perpanjang dia, karena dia kerjanya gak bener, gini, gini, gini. Gue oke. Iya, gue juga gak bisa kerja kalau sama lo. Gue bilang gitu kan, gue gak bisa kerja sama lo. Lo bisa panggil si DP yang satu lagi, juga yang lain juga gak suka sama lo. Gue bilang aja gitu. Terus gue langsung, kita meeting tuh, berempat tuh. Operate, head chef, gue sama dia. Gue langsung bilang, iya gue mau keluar sekarang. Surat ada gak? Gue mau cabut aja sekarang. Gak apa-apa. Gue bilang, kalau gue bisa tanda tangan sekarang, gue cabut, gue lepas apron, gue mau duduk di bar, gue mau minum, gue bilang. Gue bilang, gue mau duduk di bar, gue minum. Gue udah kesel banget kan. Terus akhirnya, Operate chef gue bilang, kalau HRD bilangnya, mesti one-man notice. Jadi gue mesti kerja sebulan lagi. Karena gue respect sama Operate chef, gue bilang, oke gak apa-apa gue kerja sebulan lagi. Abis itu gue cabut ya. Balik ke kitchen, itu Operate kayaknya ngobrol sama si sous chefnya. Kayak gak tau lo ngobrolin apa lah. Balik-balik, itu sous chef ngomong ke gue, kalian kamu yakin mau keluar? Gak usah lah, kamu kalau mau disini gak apa-apa, saya nanti ajarin kamu. Kayak, enggak bu, gak apa-apa. Nanti saya keluar kok, santai aja. Akhir bulan saya cabut. Nah, I think that's, you know, perusahaan besar ya, itu kan udah pasti ada politiknya kan bro. Penjilatnya banyak banget bro. Penjilat. Dan, karena gue pernah ada di posisi lo, muda, pengalaman banyak, gue gak kenal siapa itu atasannya. Tapi, mungkin, dia, merasa terletan. Gak tau ya, gue gak mau, karena lo masih muda, dan lo lebih jago dari dia. Gitu loh. Gue, gue punya, similar path, kayak lo, dimana waktu gue, seumur lo, itu pengalaman gue udah banyak. Kenapa? Karena kita kerja. Iya. Bukan sekolah doang. Iya. Gitu. Kita double job lah. Iya, gitu, capek. Iya kan? capek, mati-mati yang capek. Kita bukan orang yang, study board, kuliah di luar, punya duit banyak, lo bisa senaknya aja masuk sini. Kita kerja juga dari awal, kita dari cuci piring, shark oyster sebulan ya kan? Gue di Paris, gue mau ke sekolah aja 2 jam, naik kereta. Mau sekolah. Belum kerja. Ya gue pepe toroto 5 jam. Iya. Ulang malam, tidur di bus. Nah itu dia. Besok lagi sekolah. Dengan experience kita, berarti kan kita, kasar ya kita lebih jago lah. Itu disini. Tapi karena kita age masih muda, itu politik, office politik itu, doesn't, it's not on our side lah. Iya. Especially di Indo. Iya. Apalagi kita dibilangnya, dan dengan orang lokal. Junior? Iya. Iya kan? Itu itu. Tapi ya, that's, ya that's, emang itu disini. Iya itu reality-nya. Iya. Kalau di big corporate. Iya kan? Terus abis itu, tapi benefit gue kerja di corporate, gue jadi kenal banyak orang di Indo. Gue belum pernah kerja di Indo. Gue gak tau supplier makanan di Indo itu apa aja. Iya. Gue gak tau nyari kitchen staff, floor staff itu dimana. Tapi pas gue kerja di corporate itu kan, jadi gue tau sistem kerja di Indo kayak gimana, market Indo kayak gimana. Butuhnya apa aja. Staff-staffnya kayak gimana. Jadi gue tau gue hire people yang kayak gimana kan. Start dari situ, ya makanya gue juga, karena gue gak idealis, gue ngikutin market Indo. Oh di Indo, pasta, orang doyan banget. Yaudah gue jual pasta. Mesti pake kenor, yaudah gue pake kenor. Di Indo laku banget salmon steak. Gue jual salmon steak lah. Yang ikutin yang laku aja apa. Salmon, agliolio, and fries. And light city. Chicken skin. Snack. Chicken skin. Gue gak jual es, ST Tower ya, di tempat gue. Gue gak jual iced tea. What? Gue gak jual sweet iced tea. Gak di komplain. Enggak. Karena, kalo di big marketnya, kalo lu jual iced tea. Expect refill. 20 ribu. Expect refill. Itu bisa big group, six people, can I order ST, ST Tower. Jadi kalo tamu gue, biasa tuh tamu yang kayak gitu, sebelum pegang menu, dia udah langsung bilang, mbak saya mau ST Tower 1 dong. Ya, abis nanya password wifi, ya abis nanya password wifi, ST Tower 1. Gue bilangin ke waiters gue, awal-awal, banyak banget yang nanya, kenapa gak ada ST, kenapa gak ada ST. Sekarang udah tau, tempat gue emang gak ada ST. Dulu awal-awal, gue gak punya ST, ya gue bilang ke mereka, kalo mau, light city, sirupnya gue pisah. kalo mau buahnya dipisah juga gak apa-apa. It's basically ST. Manisnya dari light city. Harganya sama sama light city. Karena gue gak mau ngebangun culture, tamu dateng, minum ST. Gue mau ngebangun culture, tamu dateng, have fun, drinking a good drink, not ST, and then, don't waste my seat. Making money. Soalnya kan, kalo lu cek corporate-corporate gini gak nih, jual ST manis? On request bisa. On request bisa. On request bisa. Biarpun harganya mahal. Nah itu trik, biasanya triknya tuh bukan gak ada, gak dimasukin. On request. Tapi on request, tapi harganya sama kayak mocktail. Harganya sama sama, sama light city. Triknya biasanya itu bukan lo gak adain. Iya. Kita harganya kita samain, kalo lu mau ya udah gak apa-apa, tapi harganya sama. Kalo di pick itu, market lumayan lucu ya. Gua waktu itu, pas pertama kali datang. Pertama kali disana buka, itu ada customer yang nanya, saya mau air putih di gelas, pake sebatu aja. Kita bilang kita gak jual. Emang gak ada air galon di dalam. Saya mau air galon aja. Orang FNB yang punya itu. Mungkin. Manager gua waktu itu ada satu, dia, jadi waitress gue lapor ke manager gua yang itu. Manager on duty. Gua lagi di bar. Manager gua bawain air gelas. Gelas air, isi air putih dari galon. Dijual ke customer. 5 ribu. Oke. Gua balik. It's no, ya kan? Gua kayak, lu gila. Lu kayak gitu sekalian aja, lu jual gelas gua, lu jual piring gua, lu tawarin tuh ke customer, lu mau gelas gak? Gelas gua bagus, lu jual aja gelas aja ke dia. Sendok, garpu, segala macem lu jualin. Sekalian tuh, panci gua apa segala macem, lu mau jualin, jualin aja. Gua bilang, lu sama aja kayak jual kayak gitu. Gua bilang, kalau lu kayak gitu, besok dia bakal dateng minta air putih lagi, di gelas. Dia bilangin temennya. Iya. Dan customer yang lain ngeliat kayak gitu. Dia bakal, oh deh pada gua pesen air putih, ya gua minta air gelas air putih aja beli. 5 ribu. Pembelahannya apa nih? Pembelahannya, oh iya gua pikir, gak apa-apa yang penting kita, making money. Gua bilang, ya making money gak kayak gitu. Gua bilang, gua blok banget. Making money. And, lu gak making money. Lu gak making money out of that. Lu making customer yang dateng, expect buat dapet air putih dalam gelas 5 ribu. Betul. It's not a good thing. Iya kan, untuk membangun culture kayak gitu. Itu gua marahin banget itu manager gua kayak gitu. Gua sampe katain dia ya, lu jual aja gelas gua sekalian tuh. Kalau dia bilang gelasnya bagus, lu jual aja ke dia 5 ribu. Semuanya aja lu jual tempat gua. Itu gua kata-katain parah itu. Wah my God. You're a really fascinating person sih. Gua, gua belum pernah, dengan orang yang CV-nya dan pengalaman eksperti, experience-nya kayak lu, itu gak ada one idealistic bone in your body. Iya, tapi lu masih ada private dining sih dia. Masih ada private dining buat hobi sih menurut gua. Gua buat hobi. Is it fine dining? Iya, it's fine dining. Jalan gak? Jalan. It's a 7 course. Gua setiap 2 bulan sekali gua ganti menu. Set menu. Enggak, maksud gua jalan gak actually? Jalan. Lagi. Ada aja gitu. Ada aja. Biarpun di pinggit gitu ya. Ada aja. Oke. Jadi, market selatan banyak juga yang dateng ke sana. Beberapa kali. Ada yang dari Bandung lah, luar kota lah dateng. Pik 2 udah jadi sekarang like mini destination gitu. Iya, mini destination. Itu Gulf Island ya, belum jadi pik 2. Kalo pik 2 udah jadi, gua rasa market selatan bisa pindah semua ke sana. Soalnya mereka bikin culture-nya di sana. Asal sewanya gak segede selatan. Selatan. Gua rasa gak bakal. Because it's pik. Selatan sih udah gila sewanya. Itu pik. Iya kan? Even dia bikin jalan gedenya namanya MHA Tamrin disitu. Sebelahnya Jalan Sudirman. Terus dia ada bisnis sentral. Ini kenapa nih? Kaya SCBD. Itu kalo gak salah 3-4 tahun lagi sih. Oke. Itu gede banget di sana. Jadi gua rasa, ya market selatan bakal pindah ke sana semua. Dia mulai bikin hotel-hotel gede di sana, dari Skaltun segala nanti. Oh shit. Iya. So it's gonna be like second selatan. Kayak dulu kan, kalo lu cek dulu, dulu yang ramai itu blok M. Ya. Zaman bapak mbak gue. Nongkrong blok M. Dulu kan gak nongkrong ke Senopati. Senopati kan rumah orang. Rumah orang, betul. Iya kan? Iya. SCBD kan gak ada. Sampai sekarang masih rumah orang, depannya cafe, depannya bar, depannya club, gitu-gitu. Betul. Nah, dari blok M, pindah ke selatan. Senopati, Kemang, Menteng. Iya. Gua rasa ya 3-4 tahun lagi, dia pindah ke pik 2. Bisa jadi. It's a new city. Iya, kayak new city. And then access-nya gampang. Lu dari selatan, tinggal lewat Toljor, turun Peak. Kelar, betul. Dari Peak, mau balik ke selatan, turun Toljor, sampe selatan. Iya kan? Gampang, mau dari Depok, mau dari Semanggi kayak, mau lewat mana. Itu tol semua dari situ. It's maybe, it's a good market over there. Gua gak tau. Yeah, in the next three years, hopefully. Hopefully. Gua sih, gua pengen banget punya bistro lagi. Gua pengen banget. Mungkin, dah, as soon. It's fun time. It's fun. Possible. Menurut gua sih itu fun ya, buka bistro itu fun. Nah, gua lagi mau bikin, satu pastry shop kecil. Pastry shop kecil. Govailen juga. Jadi, dia kayak urban farm. Di urban farm gitu. It's a pastry shop, so it's a individual pastry. Kita bakal bikin namanya sore. Sore? Iya. Itu pastry-nya kayak glazed mousse cake, shoe, bla 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 bla. Oke. Sorry bro. Gua cut dulu ya. Bentar. Buka berempat. Gua pulang mabok, abis minum, di cafe gua. Gua jalan, balik, terus gua ngeliat, itu tempat lucu juga ya. Gimana sih? Di, di bawah jembatan pik 2. Jadi dia di atas tanggulnya gitu, di samping laut. Dia bikin kayak small shop gitu. Masih banyak yang kosong tuh. Yang di San Francisco bukan sih? Daerahnya kan. Gua gatau namanya apa. Yang di bawah jembatan aja. Yang tempat jalan. Yang tempat jalan banyak orang bawa anjing gitu. Iya, San Francisco. San Francisco ya? San Francisco. Anjing gua takut salah jadinya. Iya. Kayak small urban farm gitu lah. Iya, betul. Nah itu gua lagi mabok, malem-malem gua ngeliat kayak, kayak lucu juga gua bikin pastry shop ya. Besok paginya gua tempen-temen gua yang jago pastry. Like order blue juga. Terus gua juga suka pastry dikit-dikit lah. Aku ajak temen gua yang lain. Nggak, nanti gua udah bilang, you hate pastry. Coklat doang, dikit doang. I hate, tapi gua suka dikit-dikit lah. Kalau duit masuk. Duit suka. Soalnya marketnya kayaknya rame banget, kalau gua jual kayak gitu. Terus gua jual es krim juga. Gua ngeliat, udah besok paginya langsung gua teleponin temen gua, semuanya empat-empatnya suruh gua dateng. Mereka dateng ke tempat gua, gua ngomongin, gua telepon orang developer, gua panggil ini, gua panggil itu, gua panggil ini, gua panggil itu. Akhirnya ya udah. Sebulan terakhir ini, sibuk food tasting-nya terus pastry. Nanti gua bakal bikin pastry shop. Maybe. Soon. Soon a small pastry shop, terus nanti pick 2 buka, gua buka another cafe. And then, Ebony Island, sebelum pick 2, mungkin gua bikin another cafe juga disitu. With different concept, with gala cafe ya. Different ya. Jadi gua mungkin bakal bikin satu kayak konsepnya, open bar and open kitchen. 100 capacity. 2 ruko. 2 ruko kurang lebih. Open kitchen, open bar, kita bakal bikin kayak fun dining. Lebih ke fun. Jadi makanannya lebih ke sharing plates. Ada small bites juga. Cocktail-cocktail, botol, live music, perform, event, 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 event. tapi open kitchen. Kayak open charcoal grill lah. Taruh depan belakangnya production kitchen. Maybe it's gonna be fun. Kalau ada tempat ya. Tapi harusnya ada tempat. Lu bisa konsepin terus abis itu langsung action begitu. Investor lu dimana? Teman-teman, koneksi bokap, koneksi partner gua yang sekarang, ya lumayan banyak lah. Jadinya, ya. Itu key kan. Kalau lu punya outlet, lu bisa masak doang, lu gak mungkin punya restoran. Dan kalau lu bikin restoran di Indo, kalau lu gak punya investor, lu akan mati. Lu put all, everything inside in one restaurant. Faktap, man. Lu faktap banget. Lu jadi, kalau di Indo kan, either you make something nice, or bad. Kalau lu nanggung, ya. Not bad. Not bad lah. Nanggung lah, nanggung. Kayak, oh enggak, maksud gue, either you, ngomong dari target market ya, lu jual mahal, atau lu jual murah. Ya. Kayaknya begitu. Ya, ya, ya. Kalau make market, itu much bad. tapi bad itu di kayak, di mata siap tuh kayak, ya gak begitu standar. Iya lah. Ya, ya. Maksudnya kayak, ya average price lah. Average price for one meal gitu. Lu jual murah. Iya. Ya kan, contohnya lu jual murah, ya lu gak usah, lu gak anggap kayak, gue harus hire kitchen staff bagus. Kitchen set gue gak usah yang bagus-bagus banget. Decoration, it's fine. Iya. Kita gak mungkin jual, truffle fries 25 ribu kan. Kita jual truffle fries 50 ribu kan. Kan ada trufflenya. Iya kan ada truffle oil. Siapun truffle oil. Truffle kan mahal, truffle oil kan 300 ribu satu botol. Gue gak tau ya, truffle oil pake tiga tetes bro. Kemakan semua di market. Tastemur seling komplain. Gak ada trufflenya. Gak ada bawa trufflenya. Gue bilang, makan yang paling atasnya tadi ada wangi trufflenya kan, soalnya kita gak terlalu aduk. Gue gak mungkin, gue bilang kalau gue chef real truffle di atas, wanginya gak ada. Fresh truffle gak ada wanginya. Lebih wangi truffle oil dibanding truffle asli. Dan harganya sejuta bro. Harganya sejuta. Lu mau gue jual truffle fries 500 ribu dengan 2 slice of truffle, kan gak mau. Gak pake truffle oil. Cuman truffle oil mahal juga, gak murah. Gak murah. Satu botol 300 mili, 300 ribuan, 200 ribu. Lu suka truffle oil? Honestly. Gua don't like the flavor. I like some of, kalau kayak, buat beberapa dish, gue suka-suka aja sih. Kayak misalkan, truffle fries of course. Enak. Ada truffle oil. I don't like truffle fries. I like truffle fries. I like for customer. Customer like it, I like it. For making money. Of course, for making money. Enak, enak. Gue suka. Gak ada outlet gue yang gak ada truffle fries. Gue suka waktu itu gara-gara, kenapa gue mau bikin truffle fries juga, gara-gara waktu itu gue di Las Vegas, gue makan di restaurant Groner MC, Groner MC yang burger, itu diajak truffle fries. Tapi truffle fries dia sama truffle fries kita bedanya. Truuffle fries dia dia jual 30 dolar, with a small size of french fries. Tapi truffle oilnya sampe ngambang di bawah. Truffle oilnya itu, kalo lu ambil bucketnya, itu ada di bawah, netes. It's a lot of truffle disitu. Kita kan gak pake sebanyak itu. Gue doyan. Mungkin di spray. Mungkin di spray. Gue waktu itu sempet spray. Gue sempet beli botol spray. Kok kayaknya, customer makin banyak yang komplain nih, wangi trufflenya makin gak ada. Gue semprotin banyak, juga makin gak ada. Akhirnya gue pake squeeze botol, gue semprot aja di atasnya gue tuangin. Truffle oil, gue suka di pasta gue suka. For some of the pasta gue suka. Kayak mushroom, pasta lah, apa segala macem. Gue suka sih ada truffle oil. Risotto gue suka. Karena truffle oil itu, I don't like, I really don't like the flavor stay. Truffle oil kan stay. Dimana kalo lu makan fresh truffle, gak begitu-begitu amat staynya gitu loh. That's my problem. Gue suka sih. Lu gimana, gimana managing a restaurant di PIK? Challenging. Staff gimana dari segi staff? Kalo kita bedain staff selatan sama staff utara, beda jauh. Jauh banget. Jauh banget. Staff gue yang sekarang di utara itu, 30% selatan. 30% staff gue itu orang selatan. Jadi mantan kerja di corporate gede, mantan kerja di Dubai, segala macem. Itu gue tarik. Karena PIK restoran di utara sekarang ngambil karyawan juga dari selatan. Jadi pas gue muter di Gough Island, gue masuk ke restoran gede, pas gue duduk, manajernya dateng. Pas gue ngeliat temen gue waktu di selatan. Iya, mungkin gara-gara PSBB PPKM ini ya. Iya, pada pindah. Pada goyang, pada tutup, dimana PIK dan PIK 2 tuh aman-aman aja. Masih rame. Iya, jadi. Soalnya sebelum, gue aja di Jakarta Barat loh, belum sampai utara ya. Itu susah banget. Banyak di selatan gak mau. Iya, kejauhan. Kejauhan. Kurang keren. Iya. Kan lu gak bisa gitu loh. Ya outlet lu gala, rame. Tapi kan lu dibandingin selatan lu gak keren lah. Iya, bukan daerah selatan, bukan anak selatan. Bukan di tempat dimana lu gaya, lu harus, you know, kayak kan lu kerja tuh lu ada pride-nya. Eh, ini gue kerja di Sinop loh. Tapi floor staff gue, anak selatan dua biji. Dia manage buat bawa customer dari selatan, bawa ke PIK. Dan customer yang di selatan dateng ke PIK. Mungkin culture shop juga buat dia. Dia dateng, biasanya anak selatan kalo dateng nongrong kan pake sepatu. Outfitnya lumayan rapi lah. Kalo PIK kan sandals, shorts. Sangat panjang udah bagus bro. Iya, kalo kita bilangnya lancay lah. Lancay ya kan. Baju-baju, ya kawas doang lah, udahlah. Asal duduk aja. Kaki naik satu ke bangku lah, segala macem berdiri-berdiri. Selatan kan gak kayak gitu. Tapi mereka sukanya di PIK itu karena it's open space. Mirip kayak Bali. Nah gue bikin vibes gue juga kayak Bali. Jadi lagunya juga gue bikin kayak beach club plus segala macem. Pipes restorannya juga gue bikin customer gue friendly. Ngobrol bareng sama tamu itu gak apa-apa. Gak bukan yang kayak taruh menu tinggalin. Itu culture utara tuh. Server-server utara tuh banyak yang kayak gitu. Taruh menu tinggalin. Panggil, jalan. Mau apa bu? Ini, yaudah jalan. Kalau gue gak. Gue bakal suruh customer gue, apa, waiters gue rekomendin sesuatu. Mau ini gak? Mau cobain ini gak? Mau ini gak? Mau yang manis-manis, yang asam-asam, lu mau minum yang kayak gimana, lu mau makan yang kayak gimana. Biar kita kasih tau. Karena gue selalu mikirnya, kita bikin restoran kayak gini, itu kita bukan bikin restoran Padang, atau restoran keluarga yang orang. Rumah makan lah. Iya rumah makan lah. Yang lu dateng ke restoran, lu udah tau lu mau makan apa. Lu dateng ke restoran Padang, lu gak butuh waiters. Lu tau lu mau makan nasi, ayam goreng, perkedel, apa segala macem. Tapi lu dateng ke restoran kayak gini kan, lu gak tau lu mau makan apa. Menunya juga, namanya kita rubah-rubah. Kita bakal bingung. Daripada lama dia nyari, ya kita tanya aja lu maunya makan apa. Habis udah tau makannya apa, kita rekomenin yang dia mau lah. Gue gak suruh waiters gue untuk, biasanya beberapa restoran, suruh waiters, jual sesuatu yang paling mahal. Klasik. Iya kan? Iya. Ada wine 1 juta, wine 500 ribu, wine 300 ribu. Yang enak yang mana? Yang 1 juta bu. Terus lu tanya, emangnya rasanya kayak gimana? Mampus. Mampus, gak tau. Iya kan? Kalau gue selalu bilangnya, tanya ke customer yang maunya apa, ya lu rekomenin dia sesuai apa yang dia mau. Jangan lu, jangan dia maunya, saya mau makan ikan, jangan lu kasihnya saikoro beef yang harganya paling mahal, jangan lah. Lu kasih dia, yaudah, kita punya salmon steak, kita punya ikan bakar jimbaran. Jangan lu tawarin ayam goreng di Carica, atau lu tawarin nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung, it's one best seller. Iya udah pasti lah. Nasi goreng kampung. Udah pasti lah. Nasi goreng kampung, salmon steak, travel fries. Travel fries gue sebulan, mirip kayak Le Chiti lah penjualannya. Ya? Dipik. Gue, temen gue, he's the head chef of the, most successful restaurant di Indo. Apa itu? Adalah. Dia, gue tanya, lu chef, di restoran yang mana, oke, the most successful restaurant, berarti it's not a restaurant. It's a bar. It's a bar. Iya kan? Lu mau restoran, lu mau berapa sih omset lu? Ini omset dia bisa kayak, sebulan mungkin, 10 sampai 12 M. Sebulan. Basically itu udah pasti bar lah. Gak mungkin restoran. Gak mungkin restoran. lu jualan apa paling lahko disana? Ya dua, Aglio Leo, sama nasi campur. That's Jakarta. Ya, Jakarta. Ya kan? Lu gak, kalau di Jakarta soalnya orang tuh mikir, makan steak, itu, special occasion doang. Special occasion doang. Lu antara birthday atau gak, gengsi sama temen duduk, weekend ya kan, malem bawa tamu. Ya lu pesennya steak, 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 steak. Tapi everyday food kita ya bukan itu. Everyday food kita ya, nasi goreng. Kita bangun pagi kan kita gak nyari avocados toast. Kita nyari nasi goreng, nasi uduk, nasi campur, bakmi, nasi tim. Exactly. Itu yang kita cari. Kita gak nyari big breakfast. Kita gak nyari egg benedit. Kita gak kenyang makan itu. Kita enek makan itu, pagi-pagi. Asem, garing. No way. No way. Gue gak pernah nyari avocados. Avocados, makan avocados. Kita makan avocados, kita tampurin sama, susu coklat lagi, kental manis lagi, campurin gula lagi. Kalau disana, pake bawang bombay, pake poach egg. Jakarta banyak banget yang gak doain telur setengah mateng. Iya. Jakarta banyak banget yang doain telur mateng. Apalagi lu makan avocados pake telur mateng. Orang Indo makan telur setengah mateng pake hecap asin sama garam. Betul. Di luar makan soft boil egg ya pake avocados toast, Nick Benedict. Betul. Kita gak mau lah makan itu. I mean, oke guys. Jadi, ini karena udah panjang ya, gue bisa lanjutin sampe 3 jam sebenernya. Tapi gue takut gak ada view-nya. Kepanjangan. Udah kayak jadi gue ngusir. Tapi the, the takeaway from this podcast, I mean Glenn, itu, whatever happen in your career, in your journey, lu itu idealis lu udah kepotong dulu. Udah gak ada gue. Sebelum lu balik. That's the, kalau urat idealis gue udah kepotong, itu I will have safe maybe 5 to 8 years. Tapi berapa, lu pasti kan pasti ada di karir lu, lu baru mikir kan, kalau gue gak se-idealis ini, gue kemarin sebenernya bisa lebih sih, dibanding kalau gue idealis. Itu yang harus dicamkan gitu loh, karena bukannya idealistik itu bad, ada temen gue yang emang begitu balik, idealistik, and he's successful until now. But it's not for everyone. Tapi it's not for everyone. Gak semua, karena itu susah dan, hoki lu tuh harus gede banget, kalau lu mau dapet investor, buat lu restoran buka fine dining. di Indo, itu susahnya setengah apa, hoki lu harus gede lah. Hoki masih gede banget. Lu donasi lah. Antara nama lu udah gede banget, terus investor lu duitnya pada banyak-banyak, ya lu bisa sukses. Kalau lu. Ya kayak gue begini lah, terakhir gue kerja di restoran fine dining, ya itu di luar. Di Indo gue gak pernah bikin, gak pernah kerja even di restoran fine dining. Gue kerja di restoran fine dining, cuma pernah sekali itu di Le Cordon Bleu. Dan gue sekolah di Le Cordon Bleu. Sisanya gue bikin ketang goreng, gue bikin french fries. Iya, dan nanti kurang gitu lah. Karena at the end of the day, ujung-ujungnya, lewit. Lewit, gue di Cordon Bleu bikin, beef begini, bla bla bla, pule lah, apa segala macem. Di restoran tempat gue kerja, gue bikin hamburger. Gue bikin hamburger, gue bikin steak and fries. Gue bikin steak and fries with, mayonnaise sauce. Buat dipping sauce-nya kentang goreng. Nothing wrong with that menurut gue. Nothing wrong, itu cuma ideal. Jadi, the point of this podcast, ya lu better be, smart. Smart. Smart lah. Nothing wrong again, nothing wrong lu idealis, silahkan, tapi it will be hard. It will be hard. Betul. Oke bro, thank you banget, for coming Glenn. Semoga sukses gala, gak perlu semoga sih, udah sukses sekarang. Gala belum lah. Kalian main-main ke gala, gala cafe namanya ya. Go Violent, cari aja yang ada outdoor ya, gue doang. Tapi, jangan kaget, kalau gak ada cafe-cafenya outlet. Iya. Logonya bukan kopi ya, itu orang senyum. Orang senyum, oke orang senyum. Follow Instagram-nya Glenn juga, kalau mau nanya advice, gimana sih, supaya, motong urat idealis, contoh pertanyaannya. Kalian boleh chat ke dia, Instagram lu apa ini? Odentikando. Odentikando. Iya. Oke. Semoga sukses, semua proyek-proyek lu, dan of course, private dining lu. Masih ada lah berarti, idealisnya sedikit. Masih ada dikit lah. Sedikit ada private dining. Kalau yang butuh private dining, mau birthday, event, silahkan kontak. Jangan mendadak ya, banyak banget yang mendadak, gue gak bisa. Minimum berapa? Hamin satu lah. Hamin satu, udah dadakan dong. Udah lumayan dadakan, cuman banyak customer gue yang minta, makan jam lapan, ordernya jam dua siang. Oh gitu. Iya. Iya, jangan lah. Hamin satu lah seenggaknya. Biarpun udah gila sih. Gue dulu Hamin tiga sih. Hamin tiga gue, Hamin satu masih gue terima sih. Oke. Hamin satu, yaudah Hamin satu, gue kerja dari pagi-pagi malam aja udah. Langsung ya, kalau butuh private dining ya. Oke. Terima kasih lagi untuk datang. Terima kasih. Kita lihat situ dulu, mau closing. Oke. Terima kasih semua untuk mendengar dan menonton podcast kita hari ini. Udah lama banget. Ini udah lumayan panjang. Oke. Dan jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast YouTube channel Regensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, check out our Instagram at Regensen Radio. Lu udah subscribe belum? Belum. Ntar gue subscribe. Subscribe langsung. Oke. Jangan lupa subscribe ya guys. Main-main kegala. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa.